Wih, wih anjir, coba ini apa namanya? Nah, wuh anjir, cobra pose, wih gokil, belagu loh Self love katanya, iya kan, tapi kalo saya pribadi nih om ya, kalo saya pribadi Marsyanda aja sekarang diet, Marsyanda diet jadi kurus Dulu ngomong self love, kok diet? 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Gua merasa terzolimi sama tangan lu, gue sepulneran 11, 12 om Gede banget anjir Tutupin deh, tutupin Ya, gede banget, ukuran berapa? Tangan ukuran berapa tuh? Ini kemarin tuh 45 ya? 45? 45 cm Tete 38 Tapi karena ini Chris Putra mungkin yang di TikTok udah pernah tau, tapi dia nih juara dunia Binaraga Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah Di Indonesia punya juara dunia Binaraga tuh bayangin Kemarin itu, yang awal itu ini, apa namanya seleksi kejuaraan dunianya Oke Nah sekarang ini, tahun ini insya Allah bakal ikut kejuaraan dunia dan first Mas Ade Rai Om Ade luar biasa Om Ade emang Motivasi banget kan buat kita Iya, iya bener, 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 bener Berarti sekarang berat berapa? Sekarang 85 cm Lu keberatan gak kalau gue mau liat badan lu? Enggak sih Boleh kan? Boleh Kita liat dulu dong Kita judge dulu Kita milahi dulu dong, ya kan Boleh gak? Coba buka dong? Buka ya? Bukan lah Tapi om Dedy juga buka dong Kepala lu Kayak gitu sama-sama buka gak sih? Gini, gini Gue buka berani Gue kadang-kadang bikin video juga buka Umur-umur hampir 50 gue kan Berani buka Tapi kalau ada anda sih Tapi kalau ada lu buka baju jadi goblok Coba bro, liat bro Boleh, boleh, boleh Bentar ya, kita buka dulu Thumbnail, thumbnail Thumbnailnya ya? Dah dobel Oh, pantes dobel badan Iya Gitu, netizen Nah, gimana-gimana? Gimana apa? Itu masih pake baju tuh Iya, ini kecil ini segini Belum buka itu mah Serius om Uh, anjing, anjill Liat-liat, itu mikirin nih Mikirin nih, gelas-gelas Sini-sini Iya Wih, masih sixpack Ini padahal bagi bulking loh Iya, belum ini Belum cutting kan loh Belum cutting Bagi bulking aja masih sixpack Teteh coba liat, tetehnya Ini kalau misalkan naik motor gini Sen kanan Ini hazard Coba-coba-coba sekali kasih Double bicep post Iya Wih, anjir Gok Wih, pinjam Lagi jelek ini om, badannya Iya, karena lu lagi bulking kan Iya Iya, lagi jelek Buat lu Ini om dede dong buka dong Buat 99% penonton Yang ada disini Eh, tapi Vira Punggung lu sixpack Oh, ini bunga ya Iya Nih, disini Masih keliatan gak ya? Gak tau nih Bediri Bediri keliatan Nah, bunga Oh, anjir Wih 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 Wih, anjir Coba ini apa namanya? Nah Wih, anjir Cobra post Wih, gokil Belagul Kan om dede Orang sirik gitu Sirik Sirik Belagul banget sini Gimana kalau kita buka berdua Gak usah Biar ini kan Gak usah Lu anak kecil Umurnya masih 28 ya? Iya, betul om dede Umurnya masih 28 ya? Nanti Oktober 29 Insya Allah Berarti beda sama gue Beda 20 tahun ya Iya Iya, gue 48 Bentar lagi 48? 48 Wah, gak keliatan Kayak 20 berapa ya? Kalau lahir agama gak bohong Iya, benar Tapi banyak orang nanya Jadi kalau sekarang tuh Kalau gue ke acara reunian Kenapa? Ngos-ngosan pak Kalau gue postnya Kalau gue postnya Ngos-ngosan Capek loh Orang ngepostnya capek loh Jangan salah, capek Kalau gue lagi ke Reuni temen-temen gue sih Bangga gue Paling keren Oh iya Celana masih bisa di atas Gak di bawah Kayaknya Sengaja pake yang sempit-sempit Biar bisa begini Lo hari ini gue sengaja Pake yang sempit-sempit Karena ada lo Jadi kan masih Masih keliatan lah Jadi kalau misalnya Nanya toilet sebelah mana? Sebelah sana? Iya Atau sebelah sana? Oh disini Bener Bener Tapi kalau gue sekarang Ini mungkin buat orang yang nanya Ngapain sih latihan Ngapain latihan Ngapain latihan Ngapain bodybuilding Atau angkat beban Angkat besi dan sebagainya Percaya gak ya Orang kebanyakan kematian Kalau orang udah tua Itu ya Hampir 60% itu meninggal Karena jatuh Karena jatuh Karena mitrokondrianya gak kuat Dia jatuh Begitu dia jatuh Begitu jatuh 60% dari jatuh Gak bisa berdiri lagi Akhirnya di kursi roda Iya bener Dan 60% dari yang di kursi roda Dalam waktu selahun meninggal Oke Karena gak ada masa ototnya Jadi kalau lu nanyanya gue Kalau orang-orang nanya Kenapa latihan dan sebagainya Ini bukan Bukan maksudnya Gue pengen ikut binaraga Gue pengen apa Tapi gini Gue masih pengen bisa lari-larian Sama asa Betul Setuju Gue masih pengen bisa Kalau naik pesawat Ngangkat koper Naruh sendiri Itu betul Setuju Karena banyak orang-orang Yang umur 50 tahun Ngingket tali sepatu aja Udah susah Naik tangga udah ngos-ngosan Betul Jadi kenapa Gue masih latihan Karena untuk fungsi hidup Sebenarnya Iya Karena sejatinya Tulang itu ditahan oleh Otot lurik Atau otot rangka Betul Yang dimana otot lurik Atau otot rangka itu Menahan tulang-tulang kita Teman-teman Jadi kalau misalkan tulang itu Ibaratkan fondasi awalnya Tapi yang menggerakannya itu Adalah otot kita Ada otot halus Kemudian juga ada otot rangka Atau otot lurik Nah kalau otot rangka itu Digerakkan sama otak kita Betul Dan akan ada penurunan Setiap tahunnya Setiap bertambah usia Betul Namanya Sarkopenia Atrofi Atrofi Sarkopenia Dan ketika umur udah 30 lebih Terus kencang tuh turunnya Itu turunnya kencang tuh Setiap tahun turun Mau gimana pun setiap tahun turun Tapi kita masih bisa Gue waktu umur 30 tahun Waktu umur 30 tahun Lagi Gila-gilanya Gue lagi bagus-bagusnya tuh Tapi lama-lama-lama-lama kan Gak bisa Ada penurunan Tapi kan tetep aja Dibandingkan umur Yang segini juga Betul Much better Betul Itu kan gitu kan Itu kan gitu Diimbangi juga om Diimbangi juga Sama kenaikan Kenaikannya berapa persen Turunnya ya sedikit Jadi akhirnya tetep naik juga Tetep naik juga Nah lu tau gak Ini ada yang menarik nih Jadi Ini gue di RSPAD Ini beneran dokternya juga masih ada Jadi gue punya Gue kan kena L5-S1 HNP Oh Vertebra ya Iya Terus ternyata Setelah berapa tahun Kenanya bukan L5-S1 Dari atas sampai bawah Rusak Full Terus ketika gue ke dokter Periksa semua Dokter bilang Mas Red Ini dari atas sampai bawah Ini udah berantakan nih katanya Terus Aduh gimana dok Nah ini Dokternya ngomong gini Harusnya Operasi mas Harusnya Ini di RSPAD Jadi beneran silahkan di cek Harusnya operasi mas Lalu saya harus operasi Tapi kan Mas Red Lari masih bisa kan Bisa Angkat barang masih kuat Kuat Banget Kuat banget Terus gue bilang Jadi gimana Gak usah Jangan Tapi kenapa dok Gue bilang Gak karena Akhirnya ditopang Sama otot lungung Yes Of course Ya Otot lorik Atau otot rangka Menahan tulang kita Agar lebih kuat Iya Sehingga kita bisa Bermobility lebih baik lagi Iya Jadi ketika itunya Rusak dan sebagainya Fungsinya digantikan Ternyata Sama otot lungung Setuju om Gokil Tapi agak sedikit Ini ya Pilu Ketika waktu kemarin Saya ada Panggilan di Universitas Kedokteran Ngeliat data Dari salah satu Profesor dokter gitu kan Dari salah satu wilayah Lebih dari 80% itu Sekarang Masyarakat Indonesia Mengalami obesitas Dan lebih dari 50%nya itu Adalah anak-anak Itu Makanya dari awal kok Ini Udah lebih banyak lemaknya Berarti kan aktivitas geraknya itu Akhirnya sedikit kan Jadi Betul sekali Betul sekali Jadi Iya kan Sekarang gini Iya Iya kan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia itu Untuk bergerak Apa buktinya Karena ada Pemasukan kalori Dan pengeluaran kalori Betul Makanya ada Mobiliti dasar Lari lompat loncat Kalau di Mungkin mahasiswa olahraga Mungkin pasti tau lah ya Seperti itu Jadi ada mobilitas Mobiliti dasar Jadi teman-teman Bang Chris itu selalu Ini Chris itu sering Ngebagi ini Sama teman-teman Sahabat Bang Chris Di follower-follower gitu Untuk mau Bukan berolahraga Kalau olahraga itu Harus ada induk organisasinya Seperti Sepak bola FIFA Gitu Kita sebut aktivitas gerak aja Gitu aja Karena Karena gerak itu Sekarang jadi opsional Betul Tambahan Betul setuju Iya kan Ketika kita Kita udah mulai Latihan Latihan Wah pasti gak enak Eh aktivitas gerak Eh bang Berarti kalau misalkan Saya jalan depan komplek Gak apa-apa Gak apa-apa Naik naik tangga Oh iya Naik turun tangga Gak apa-apa Boleh Bang aku boleh gak Kalau misalkan bersih-bersih rumah Gak apa-apa Itu udah bakal kalori loh Disini semua pegawai gue Gak boleh naik lift Oh iya Naik tangga semua ya Semua harus naik tangga Mahal Langkah awal Nah mahal Betul Oh mahal Bukan karena bergerak Tapi kalau misalkan itu Itu sebenarnya langkah awal banget Jadi Dimulai dari hal yang kecil Sebenarnya Karena gini Chris Karena itu sebenarnya Jadi opsional Kenapa Karena kalau zaman dulu Orang bergerak Jadi kita sekarang Mau kemana-mana Naik mobil Di permuda Naik motor Mau beli makanan Makanannya nyampe Mau naik tangga Ada eskalator Jadi kita gak bergerak Manusia jadi gak bergerak Yaudah fungsi-fungsinya Diturunkan Ditambah dengan asupan gula Atau dimana-mana Gokil manusia tuh Hanya bisa Kalau gak salah 7 sendok teh Atau berapa per hari Gula Atau sampai boba Ada 20 20 sendok Satu boba Gimana Dan yang kesian Ada anak kecil yang diabetes Ya itu Makanya dari data tersebut Ya namanya udah Orang kedokteran Yang nyampein Berarti Ya berarti Lebih dari 80% Di Indonesia Mengalami obesitas Makanya ya minimal ya Chris sebagai influencer Olahraga gitu Mengajak teman-teman semua Ya selalu untuk Aktivitas gerak Betul Jadi lebih dipermudah Bahasanya Mungkin kalau misalkan Bahasa yang eksklusif kan Udah ada Mas Aderai Yang menggunakan Bahasa-bahasa Yang lebih ilmiah Dan lebih Apa ya Lebih bahasa kedokteran Wah dia gokyo Kalau misalkan kita Berbicara dengan Mas Aderai Oke baik hari ini kita akan Latihan upper body anterior Tepatnya di bagian Rektoralisme Iya betul Gue aja yang Anterior di autoit Dan Tricep kita Gue aja nih yang Fanatik Apa Beban Maksudnya Binaraga dan Jim Ketika dia ngomong Gue gak ngerti Ruing Lu ngomong Shoulder dah gitu Ribet banget Makanya itu Dari situ kan Dari marketnya Wah ini Om Ade nih Udah ada di atas nih Ya kan Jadi orang-orang yang Udah expert di gym Udah mulai naik ke atas Nah itu pacuannya Pasti Mas Adek Nah tapi Yang di bawah ini Dari yang tengah-tengah Sampai belum pernah olahraga Nah Chris tuh Masuk ke situ Jadi ketika Chris bikin konten Rebahan Bisa six pack Nah rebahan Bisa six pack ya bang Iya bisa Nah rebahan Tapi duduk lagi Terus rebahan lagi Duduk lagi Rebahan lagi Duduk lagi Begitu kan Sambil nonton drakor Boleh gitu kan Tapi minimal mereka Udah lebih baik Daripada hari kemarin Iya betul Karena tujuannya itu Bukan mereka menjadi Seorang atlet Tapi mereka itu Minimal derajat Kebugarannya itu Lebih baik daripada hari kemarin Betul Dan jangan ngasih alasan Betul Karena Karena gue tuh sering banget Kalau gue lagi posting Dan sebagainya Itu kayak Aska nih Aska posting Kan gue di rumah Ada gym Oh iya Gue di rumah ada gym Gue bikin gym Di rumah gue Gede Gue bikin gym Alhamdulillah Bukan Alhamdulillah Memang kaya gue Keren ya Rumah gue apa gym gue Di rumah Gedean gym gue Sumpah Jadi rumah nih Kecil aja Asal ada kamar Iya Tapi gymnya gede banget Jadi kalau orang datang ke rumah Bingung Anjing ini gym gede banget Tapi gue bikin gitu Nah Banyak kan netizen mengatakan Ya enak ada fasilitas Ya enak Ada tempat gym Dan sebagainya Nah ini kita tanya Chris ya Gue juga gini Gue pertama kali nge-gym Ya Udah berapa puluh tahun yang lalu Gue pertama kali nge-gym Itu gue nge-gym Namanya inget di Mike Zone Punyanya Siapa Adi Ray Siapa Om Riki Samsuri Riki Samsuri Itu yang sebulan 70 ribu Oke Yang sebulan 70 ribu Yang alatnya kalau rusak Diganti tali senar Tali senar Bukan kamu lelan depan Bukan tali senar Ganti tali senar Tanya turis gitu Sampai ditutup sama di ayah Itu gue latihannya Dan gue udah terkena pada saat itu Dan gue latihannya sama satpam Sama apa Sama Banyak lah Maksudnya Karena kalau latihan sama mereka Enak dibantu kan Jadi maksudnya Enggak perlu punya alasan Wah gue Enggak punya Gym Maksudnya gue begini Tai kucing lah Ini Chris dari orang susah loh Dari orang susah Iya kan Alhamdulillah Kenapa Alhamdulillah Iya sekarang udah lebih Alhamdulillah Alhamdulillahnya sekarang Dari orang susah Pernah jadi OB di tempat fitness Pernah Pernah jadi OB Iya jadi OB di tempat fitness Biar bisa gym gratis Lu inget gak dulu Siapa namanya gue lupa Yang Tukan teh botol Siapa om Aduh Safrijal Safrijal Om Rijjal Om Rijjal Teh botol bos Iya bos Makannya tempe Tempe Iya dulu yang ini juga Yang dari pemulung tuh Ini om taat Ngak taat pribadi Iya Om taat Dari pemulung Oh itu senior-senior klis semua itu Luar biasa Iya gak komen Dia dari pemulung Iya kan Bisa buktinya Cereks itu cuman ada di otak sih om Kalau misalkan kita udah kasih jalan pun Nanti ujung-ujungnya Tapi kan Tapi kan selalu ada Reasons Jadi gini Kadang-kadang Kadang-kadang ngasih alasan-alasan Terus gini Ya kita gak punya waktu Biasanya gitu Memang harus meluangkan waktu Gak punya waktu Karena gue Ada anak Gue ada ini Gue ada keluarga Gue ada anak Tapi adik pernah ngomong tuh Iya lu ada anak Betul Lu ada ini Betul Tapi lu olahraga Buat apa Tujuannya buat apa Lu bayangin Kalau lu olahraga dan sebagainya Berapa lama anak lu bisa bermain Sama lu nanti Iya setuju Justru gue olahraga Karena gue ada anak Jangan karena ada anak Gue gak bisa olahraga Dibalik dong Betul 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 Setuju Dibalik konteksnya Jadi gak bisa konteksnya It's not about You don't have time Lu gak bisa manage time Apa? Ini bahasa Sunda Oh ya Sunda Daud Bukan masalah Bukan masalah gak punya waktu Tapi gak bisa manage waktu Iya Itu kadang yang jadi masalah kan Dan mohon maaf teman-teman Kalau anak anda Gemuk Apalagi udah balita Naik gemuk Wah lucu banget Nyo-nyo Enggak Jelek Jelek Bodoh banget Itu apa ya Penyakit yang akan Datang di kemudian hari Tapi buat teman-teman gini loh Ada Mungkin kalau dari data tersebut kan Banyak yang mengalami obesitas ya om ya Tapi banyak juga Sekarang teman-teman juga Yang mungkin cewek ya Yang mengalami Ngomongnya self love lah Judulnya Self love katanya Iya kan Tapi kalau saya pribadi nih om ya Kalau saya pribadi Marsyanda aja sekarang diet Marsyanda diet jadi kurus Dulu ngomong self love Kok diet Tapi om Kalau misalkan Nanti orang-orang yang denger dulu Udah keburu genut Ayo Mengikutnya Dia kurus sekarang Gimana gue Tapi om Kalau Chris pribadi kan Orangnya lebih Ini ya Lebih pengen Cari sebenernya Problemnya itu apa Problem dan solution Kalau misalkan Self love itu sebenernya Diciptakan karena Mereka itu Udah banyak melakukan Pergagalan dalam Melakukan program diet Atau program latihan Contoh Misalkan melakukan program diet Langsung makan rebus-rebusan Seperti atlet binaraga Atau seperti Profesional atlet apapun Terus melakukan program Program latihannya itu Yang bisa seminggu 6 kali Padahal belum pernah Olahraga sama sekali Jadi Kalau menurut saya Self love itu Ucapan dari orang-orang Yang sudah mengalami Kegagalan yang banyak Jadi kalau Atau males Bisa jadi Tapi Kalau Chris pribadi Lebih ambil positifnya Karena Kalau Chris pribadi Lebih suka ambil positifnya Apa Sebenernya mereka itu Butuh diajak sih Lebih dilurusin aja Jadi Jangan mulai dari sesuatu yang berat Mulai dari sesuatu yang kecil Contoh kalau misalkan Kita bikin ribet ya Depisit kalori Harus timbang ini Oh gak usah Depisit kalori gini aja Kamu biasa makan apa Makanya gorengan Oh gitu Berapa biasanya 5 ribu 4 ribu gimana Udah mulai defisit loh Misalkan 5 ribu Taruh dapet 10 Berarti kita ngurangin 2 loh Iya kan Ngurangin 2 Udah defisit Termasuk defisit loh Udah ngurangin Lebih baik daripada hari kemarin Karena sesuatu yang Kecil dulu aja mulainya Mulainya udah pelan-pelan Pelan-pelan Nah itu yang Yang saya selalu anjurin Dalam konten-konten saya om Jadi ketika Jadi Ya mah cek bahasa Sundama Teng nuhesehela Nuh gampang Wihela gitu kan Jadi susah-susahin Betul Olahraga juga ketika Bang Olahraga itu Baiknya seminggu berapa kali Gak usah seminggu berapa kali Saya tanya balik Bisa nya berapa kali Kalau menurut WHO Itu minimal itu kita World Health Organization itu Minimal 3 kali seminggu Betul Gitu kan Lu berapa lu? Nah Kalau saya 14 kali om Gak ada rest day ya No rest day Ini pulang dari sini ke Jimbagi Gue juga gak ada rest day Gue kalau lagi rest day Mau bego Gue mau gila Gue rest day Bodo amat lah Gak ada rest day Udah beneran Stres gue kalau rest day Nah ini kan Podcast om Deddy ini Lumayan Sangat-sangat terkenal ya Mungkin mudah-mudahan Banyak teman-teman yang denger Kalau misalkan yang Lagi self love Bang Chris gak pernah diskriminasi Teman-teman Bang Chris Lalu ada buat teman-teman Bang Chris Apa ya Istilahnya Ngajakin teman-teman Mulai dari gerak yang santai dulu aja Bisanya berapa kali Kalau Bang aku bisanya Cuman sehari Sekali Oh yaudah gak apa-apa Bagus dong Latihan Mulai latihan Tadi kan makanan Sekarang dari latihannya Bang aku bisanya Seminggu Sekali aja Oh gak apa-apa Tapi janji sama saya Janji sama diri kamu juga Konsisten Kalian satu tahun Udah berapa kali tuh latihannya 365 Betul kan Berarti mereka udah lebih baik Daripada tahun sebelum Betul Nah Terus bang Aku cuma bisa 15 menit Gak apa-apa Janji sama diri saya Janji sama diri kamu Konsisten Itu udah dikaliin Satu tahun udah berapa menit Latihan Kalau latihan juga Kadang-kadang cuma sengaja Nah itu Tuh dengerin tuh Om Deddy cuma 30 menit 30 menit gue kalau latihan Teman-teman Jadi sebenernya gak Gak mesti ini ya Gak mesti lama Yang penting itu konsistennya Nah sama aja kayak Teman-teman mungkin Kadang konsisten makan jorok Bukan jorok tuh bukan berarti Gak bersih ya makanannya Mungkin yang kadar kalorinya Lebih tinggi gitu ya Kita sebut kadang Atleti binaraga Atau teman-teman yang sekolah raga Makan jorok lah Yang kadar kalorinya tinggi Makan jorok tuh yang Proses food Iya Fast food yang kayak gitu Terus kalorinya tinggi Nah itu biasanya itu Kita makan-makanan yang kayak gitu Kan gak terlalu sering juga om Gitu kan Kalau mereka kan mungkin Terlalu sering Kadang Wah aku mau nyoba sedikit dulu Lagi diet nih Lagi diet Yaudah besok lagi Akhirnya besok tuh nyobain lagi Nyobain Akhirnya konsisten Makanya begini loh Kalau gue tuh Gue tuh masih Gue tuh doyan makan Gue suka makanan Padang, soto Gue tuh suka gitu Dan memang kan target gue Gak ada target tanding ya Iya Oke target gue adalah Pokoknya badan Gak ada target tanding Gede kayak gitu om Bula kayak bodyguard aja Emang? Bodyguard gue sama gue aja Gedean gue Kayak gue yang jagain mereka Iya Kembalik ya om Kembalik Saya boleh deh Kelamar jadi bodyguard Lalu kayaknya pantas Gak ada target Gak ada target tanding Jadi kalau gue tuh Misalnya gue diet yang gue lakukan Misalnya kalau gue intermittent Jadi akhirnya gue intermittent Gue makan Gue omet makan sehari sekali Wow Luar biasa Tapi gue makannya kotor Memang Oke Tapi yaudah Karena gue memilih Untuk gue masih mau makan Enak Enak Tapi berarti intermittent 24 jam 24 jam tiap hari Itu bagus Sama yang kayak Chris jalanin Nah 24 jam Cuman kalau lagi ada pemotretan Ya Magannya bersih Ya masalahnya tuh begini Banyak orang nanya juga sama gue Om diet yang paling bagus tuh Diet apa? Diet yang lu jalanin Yang lu nyaman Yang lu nyaman Bukan yang lu google Cari bulak-balik Lama-lama capek Iya setuju om Lama-lama capek Ya tapi yang menarik dari lu tuh Nah ini Lu Kalau tidak ada protein pun Tempe makan Mana makanan lu tadi tuh Oh ini Ini nih Ini disediain sama Tim Ini luar biasa nih Ini kalau gak ada protein Nuh Tempe Tempe Nah Tuh Tempe tuh Cik Iya ma Cik orang Sunda Mereka Kudu Nah Tempe mateng Udah mateng om Tempe tuh udah mateng om Oh tempe tuh udah mateng Tempe tuh udah mateng om Cuman digoreng Betul Nah tempe sendiri Kalau misalkan teman-teman tau ya Untuk proses pembuatannya Kalau misalkan dia gak bersih Gak jadi om ini Oh gitu Iya Sampai di Enggak om Sampai berapa kali Dibersihin Kulitnya juga Gak boleh ada kulitnya Kalau misalkan ada kulitnya Dia gak jadi Ini murah Mundi Bandung Kemarin mah kemahal 10 ribu Kemarin sebelumnya 8 ribu 8 ribu Biasanya Ini kenaik 2 ribu Berapa proteinnya nih Kalau misalkan tempe itu Ada di angka 18,2 Sampai 19 gram Tergantung Iya Enggak Per 100 gram om Ini berapa Ini Kayaknya lebih dari 100 gram Ini mah kayaknya Bisa 40 nih Ini 200 Sampai 300 gram Ini kurang lebih Iya bisa Bisa 40 gram Iya kan Bisa 40 gram Dan ini Teman-teman Kalau misalkan Lihat Ini kan bisa 40 gram Proteinnya Dengan harga yang Relatif murah Ada yang di bawah 10 ribu Tergantung wilayah Mungkin kalau di Bandung Ada 8 ribu Ada 10 ribu Tapi Kalau misalkan Apa ya Jadi menurut saya Gak ada alasan Benar Gak ada alasan Protein-protein Makanya Bansos ngasihnya tempe Jangan mie instan Iya dong Iya dong Kenapa ngasih tempe Bansos ngasih tempe Pak Tempe Sehat Masyarakat sehat Iya Nah gitu Bansos jangan dikasih mie instan Nah itu Bansos ngasih mie instan Sakit BPJS naik Tempe tahu aja Kalau teman-teman pengen lebih Kadar kalorinya rendah Bisa nyemil tahu Tapi kebetulan tahu sendiri Om ini memang Agak rendah Kadar proteinnya Cuma ada di angka 8 gram doang Per Per 100 gramnya 8 gram Tapi Dia itu lebih Rendah kalori Dia cuma 76 Kalori per 100 gramnya Ini tahu siapa nih? Tahu apa ini? Tahu Tahu Bandung ya Mau Nukuning Udah asin dah Cobain deh Udah dikukus dah cobaan Batal buasa gue kan Asli Serius ini Tahu Bandung ya Intermittent gue batal Bismillah Tahu Bandung banget Aslin Om Kayak tahu Tahu Bandung Ya ya murah Nah ya goceng Tahu Bandung Cope rawit Cocok Enak Itu telur mateng dong Nah Kalau telur sendiri Teman-teman Ini kan gampang dicari nih Telur sendiri Ini ada di Proteinnya cukup Ini Jadi ini acara Ini ya Jadi teman-teman semua Selamat datang Di acara makan-makan Bersama Deddy Kau Kucayi Dan Chris Putra Jadi ini kita makan bareng Bukan buat Lu udah buka Kuasa gue Langgung banget Gue makan Cahu doang satu Biasa abis belakang Kau telur Kan gue intermittent Soalnya Kan gue intermittent Jadi agak jarang Tapi Gue tuh suka telur gini Nah teman-teman Ini telur gampang dicari Nah kalau telur tergantung Nah ini ada yang 26 ribu Gampang dicari itu gimana Gampang dicari Dimana-mana ada om Telur Tergantung ayamnya juga Ini ayam negeri Ayam biasa ini om Aman Ayam negeri biasa Jadi bukan Ini protein berapa? 6 Kalau untuk telur sendiri Itu ada di angka 13 gram om Untuk kalorinya ada di angka 155 Kalau telur Kalorinya per 100 gram Protein berapa? Proteinnya 13 gram Kalau sama kuningnya Kalau putihnya aja Ada di angka 11 gram om Apa-apa kuningnya dimakan Ini 100 gram itu segini om Kurang lebih Ini 100 gram teman-teman Jadi dua butir itu Kurang lebih ada di angka 100 gram Karena per satu butirnya Antara 55 sampai 60 gram Ininya Beratnya Jadi Ini negeri ya Ayam negeri ya Bukan ayam kampung itu loh Kalau misalkan yang Kampung itu Mahal om Gak mampu Gak apa-apa ya om Santai om Santai Nah ini Jadi kalau misalkan teman-teman Semua pengen Pakai protein Dari telur juga Boleh kok Gak apa-apa telur Kan waktu Kemarin tuh Ada konten yang viral Om Make tempe Iya kan Make tempe Terus makai tahu Make telur kayak gini Apa namanya Banyak yang tanya Bang kalau aku anak kosan Kira-kira protein apa yang cocok Dan Ya saya akan anjurin protein yang biasa saya pake dulu Kan dulu kan Ya buat beli Daging-daging kayak gitu Gak mampu Sampai dulu pernah tanding tuh jual motor dulu Jual motor dulu baru bisa tanding Buat beli air Waktu tanding di Singapur Waktu dulu pernah Menang gak? Menang Menang Untungnya? Apanya? Dapet untung gak? Dapet untungnya ada dapet uangnya Balik gak motor? Enggak Gue gak tahu Enggak Gak balik Gue gak tahu Tapi motornya motor murah om dulu Motor pertama motor kesayangan si Jaguar Eh tete dijual nanti lu juta Ada murah Enggak hadiahnya kebeli lagi gak motornya? Enggak makanya Jadinya Yang penting gue akan ini Jadi naik namanya kan Terus Binaraga disini juga Karena kalau bikin pertandingan juga kelewatan Nah bom Mereka Makan apa segala Latihan dan sebagainya Pengeluaran ini berapa? Hadianya berapa? Kursi sit up Kursi sit up Sama 2 juta Tapi kemarin itu tuh Ada pertandingan juga Yang udah mulai gede-gede lho om sekarang Lumayan lah Sekarang udah mulai Udah mulai Dulu parah banget bos 20 juta Sekarang ada Ada yang 20 juta Ada yang hadiah motor Ya kan Kayak EIC itu Hadianya udah motor 2 tuh om Motor 2 Ditambah uang Terus ditambah kontrak 60 juta Wih Jadi ada beberapa Udah mulai berkembang sih om Sekarang industri fitness Tapi lu tuh Latihan masih pake Lu latihan masih pake Beban-beban yang buat sendiri itu masih? Masih Masih dong Masih Gimana lu taunya berat kanan berat kiri? Udah ditimbang? Udah ditimbang? Kutimbangan meras Yang satu Kan semen lu buat Gimana lu tau Kanan kiri sama itu beratnya? Jadi Udah tau Udah tau kan Kalau misalkan Nah jadi kan ada yang agak tebal Ada yang gak Nah itu kan Emang gak bisa sejajar semua ya Seimbang semua Nah cuman itu ada di angka Ada yang ada di angka 61 Per satu plate 61 kilo Ada yang ada di angka 58,5 Jadi ada bedanya sedikit Tapi Oke lah Masih Gak terlalu jauh juga 60 kilo lah rata-rata Jadi kalau misalkan Make plate 2 Yang Bang Chris suka Ini loh Mungkin temen-temen juga Udah beberapa influencer Yang dateng ke rumah Chris Kan nyobain alatnya Wih berat ya Chris Emang berat Emang berat Jadi ketika Dalamnya lu kasih besi Iya Pokoknya ada besi Ada batu cor Batu buat ngecor ini Apa Bangunan Terus ada Apa namanya itu Pasir Apa tujuannya apa Lu kan udah punya duit Buat beli Tujuan itunya Jadi gini om Dulu kan waktu Chris Masih jaman susah Awal Ini dari awal ya Awal Bang Chris Mencintai sosok Mas Ade Itu dari kelas 5 SD Dulu belum ada yang namanya Handphone itu om Betul Jadi masih menggunakan Dulu majalah Man Health Terus ada majalah-majalah Kayak Reps ID Majalah-majalah kesehatan Terus om Ade juga Ngeluarin buku Di toko-toko buku Gitu kan om Nah jadi Pas ngeliat sosok Mas Ade Itu kayak Wih keren ya Punya badan bagus Kayak gitu Udah mulai tuh Seneng Akhirnya Mulai latihan Dengan body weight training Seperti push up Pull up Sit up Udah mulai tuh Ketika pelajaran olahraga Semangat Nah abis itu Kok kayak progresnya Nggak nambah ya Nggak maksimal Akhirnya bikin dari kayu Awalnya Dari kayu Kok kayak kurang berat Gimana karanya bikin dari kayu Batah tuh Enggak kan kayu Kayu-kayu ini om Kayu-kayu yang apa namanya Yang kayak Enggak ini jadi apa Jadi barbelnya Enggak yang buat Push up Yang kayak gitu Terus yang buat Dumbbell gitu Cuman pake dumbbellnya Dumbbell kayu om Jadi kayunya yang dimasukin Kanan kiri Enteng dong Iya Kurang berat Bisa diberatin juga Tergantung kalau kayunya gede Digedein bisa Cuman kalau kayu tuh Pegangannya gini om Kalau kan Kalau misalkan tipis Itu gak bisa Ini kan Kalau gini kan makin kecil ya om Tapi agak gede Gagangnya Nah jadi Kuat Cuman ya ini Ininya bonggolnya harus gede Kanan kirinya Nah terus dari situ Kok kayak kurang berat Soalnya bonggolnya Kalau kegedean juga Gak enak Badan gak akan juga rapet Terus pegangannya harus gede juga Akhirnya bikin pake semen Kan ngeliat om-om dulu tuh Om-om dulu Zaman dulu kan suka banyak tuh Yang pada bikin pake semen Dekat rumah Akhirnya bikin tuh Pake itu Nah ketika bikin pake itu Wih Bagus nih progresnya Ngerasa kayak besar gitu Tangan tuh Ih happy gitu kan Besar Soalnya dulu Jangan kan gitu Jadi permasalahan orang Gak nge-gym tuh satu sekarang Mereka tuh gak tau Cara bayarnya Gimana masuknya Awalnya ngapain Itu loh om Banyak yang belum tau Gimana sih cara masuk gym Banyak yang belum tau itu Makanya orang sekarang Banyak yang belum masuk gym Sebenernya gitu Jadi bukan karena Gak mau nge-gym juga Karena memang belum pernah Nah mungkin adanya Sosialisasi seperti ini Mungkin temen-temen Kalau misalkan Baru pertama kali masuk gym Atau mungkin gak punya uang Untuk bayar Membernya Kayak Chris dulu Itu emang gak ada uang Buat bayar membernya Selain gak tau Gak ada uang juga Buat bayar membernya Sehingga Bikin pake alat-alat Seperti itu om Nah Alat-alat seperti itu Sekarang diimplikasikan Di Apa namanya Konten-konten bang Chris Nah waktu awal Waktu jadi Apa ya Terjadi Apa itu namanya om Yang penyakit Covid Corona Ya Covid Nah yang Covid itu Nah itu kan mulai tuh Belajar konten kreator Dari situ Kenapa Chris gak angkat Kisah pribadi aja Pernah nyoba-nyoba Nge-prank Jadi pribadi yang berbeda lah Kan kalau misalkan kita tuh Ada di sosial media Teh mungkin Kayak menjadi Pribadi yang berbeda Contoh lah mungkin Kayak Om Limbat Om Limbat kan gak mungkin Kalau di kehidupan nyata Beli baso Gak mungkin kan Kalau beli baso begitu Tapi kalau di itu Dia gak ngomong Iya betul Iya kan dia gak ngomong Tapi kan itu Apa namanya Memang udah karakter yang dibuatnya Seperti itu Salah gak? Enggak Karena memang entertainnya Seperti itu Lu bikin karakter beda Waktu itu Nah pernah bikin karakter berbeda Kayak humor Apa segala macem Kok gak ini ya Gak viral Nah akhirnya Udah aja lah Bang Chris mah pengen bikin Apa adanya Jadi Edukasi malah Iya edukasi Terus kan Chris tuh Orangnya gak suka ditakutin Senangnya tuh berteman Ngobrol Pak Istilahnya gordes lah Gorowok desa Senangnya ngobrol Kan jadi Nyoba seperti itu Dan nerapin Konsep yang dulu Kenapa gak bagiin Wah yang dulu Banyak yang butuh Ilmu-ilmu seperti itu Biar semangat latihan Oh ternyata Gym tuh bukan milik Orang kaya Tapi milik kita semua Karena bisa dilakuin Dimana aja Iya Dengan alat yang mudah Tapi paling berat Berapa semain? Yang paling berat di rumah Yang plate itu 60 kilo om Tapi kalau yang dumbbell Paling berat itu 40 Satu bijinya Iya Lu bisa bikin dumbbell Semain 40 kilo 40 kilo om Yang paling terbaru itu 40 kilo Yang gede Jadi memang Kalau lu lagi bench Besinya pake apa? Besinya pake besi pipa Pipa besi Kuat? Kuat Yang tebelnya itu sekitar 2 Eh enggak Hampir 5 milian Kuat? Kuat om Kuat udah dites kok Berapa berat? 20 kilo? Kan biasanya Standar 20 kilo tuh Ini berat berapa? Berat apa itu om? Besinya Bersinya enggak berat kok om Sekitar Sekitar 7 sampai 8 kiloan Si bebannya berapa kilo? Kalau yang plate weight Kalau yang barbell itu 120 Paling ringan 120 Kalau ditempel Dua-duanya 120 paling ringan Kalau dua-duanya 240 om Lu ngangkat berapa? Saya 120 120 120 Free weight ya? Free weight Enggak ada yang mesin Oh gimana aja bikin mesin Enggak maksud gue Enggak bikin ini kan Maksudnya bukan smith dong Bukan enggak bikin smith om Karena susah-susah Kalau pake semen itu Bikin smith susah om Kan tinggal Tiangnya lu kasih Kabel ke atas Kasih bandun lagi di bawah Enggak Enggak kepikiran sih om Ribet lah ya Iya dulu juga Makanya enggak Makanya yang kayak gitu Apa yang diterapin dulu Lebih Golden era Iya lah Golden era Kayak ini ya Arnold Schwarzenegger Golden era lah Apa yang diterapin dulu Diterapin sekarang Biar bisa memotivasi Teman-teman semua gitu sih Jadi awalnya tuh Golden era Pengen membagikan hal seperti itu Biar teman-teman juga Enggak bingung gitu Kalau misalkan Baru mulai olahraga tuh gimana Karena kan bisa sebenernya Dilakuin di rumah Tapi cita-cita lu apa sih Chris Sekarang Sekarang Umur masih 28 Udah punya istri kan Udah alhamdulillah Anak Anak satu om Anak satu Cita-cita Cita-cita Kalau sekarang ya Karena dulu kan dulu beda-beda Lu dia pernah jadi atlet gulat Iya betul Dulu sempat jadi atlet gulat dulu jalannya Tapi pas jadi atlet gulat juga tetap nge-gym Tetap nge-gym Cuman ya sempat mundur juga Karena banyak obrolan-obrolan yang Ini mungkin teman-teman Kalau misalkan menjadi seorang pelatih Atau guru Atau apapun lah Panutan Jangan pernah berkata kasar sama Murid atau bawahannya sih Karena ya Kata-kata itu juga kadang bisa sampai keingat Tapi jujur saya terima kasih Dulu saya pernah dikatakan ginom Kan dulu saya bilang Saya dari dulu jadi OB Ya istilah kalau orang Ini mah dari minus lah ya Dari minus Ya kan Dibilang Makan tahu sama tempe aja Sok-soan ngajarin fitness Tapi badan dia bagus Yang ngomong Ya emang Cuman waktu itu saya Ini om Maksudnya Down Terus emang jujur Emang waktu dulu Emang makannya begitu Karena gak punya uang Tapi kan badannya bagus Iya sedikit bagus Cuman ya Saya lebih bagus juga Dari om om Cuman ya Karena emang saya miskin Waktu itu om Gak punya Rasa percaya diri Gak kaya Dia gak kaya juga sih om Cuman Dia punya uang Saya gak punya gitu Tapi kaya gue kayaknya deh Gak sekaya om dedy Iya makanya Dia dibawa Gimana standar PNS Gimana sih om Standar Pakai ngatain orang Iya segitulah om Maksudnya Iya dia Maksud dulu Chris bilang itu kaya Iya karena Dia punya yang lu gak punya Iya Dia punya yang saya gak punya Nah dia ngomong kayak gitu Makan tahu tempe amateri aja Sok-soang ngajarin fitness Terus dia bilang Iris kuping saya Kamu kalau kayak gini Terus gak akan bisa kaya Hubungannya Apa saya jadi atlet Terus saya bisa kaya Saya juga masih berpikir Sampai sekarang Memang kalau saya jadi atlet Saya bisa kaya ya Perasaan gak Yang bikin saya sekarang menjadi Lebih baik itu Adalah saya menjadi Seorang influencer Dan saya menjadi Seorang entrepreneur Udah itu Iya Dulu guru akuntansi gue Juga waktu SMA bilang gitu Oh gitu om Iya Waktu gue kan jelek banget Akuntan tiga 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 gitu Terus dia bilang gini Ingat ya kamu ya Kamu gak Kamu gak akan pernah sukses Gitu Tapi jadi motivasi dong om Sekarang Jadi motivasi dong Jadi kita Lebih ke benci sih Oh benci Tapi benci jadi motivasi Nah cocok Dan justru gara-gara itu Akhirnya kita bisa Nunjukin kan Betul Gak perlu bete lagi Tapi yang penting kita Nunjukin Tapi lu belum Apa Goslo apa Gimana om Cita-cita lu apa Oh iya Cita-cita aku ini Sekarang ini om Apa namanya Pengen menjadi Entrepreneur yang Lebih sukses lagi Sama Chris itu kan Sekarang menjadi Seorang influencer ya Influencer yang bisa dibilang Teman-teman juga Kadang suka banyak yang ngikutin Gimana cara Bang Chris Satian dan segala macem Apalagi Banyak juga yang Termotivasi ya Chris pengen bisa menjadi Sosok ade-ray berikutnya lah Mas Ade Jadi bukan hanya Memberikan dampak positif Bagi diri sendiri Tapi memberikan dampak positif Juga bagi masyarakat Indonesia Kenapa gak kita masukin Ke tim kita aja Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa Seperti om Ade lah Suatu hari nanti Ade kan kontennya ada di kita Oh gitu Om Ade Ade kan kontennya di Closed the door Oh gitu Iya Closed the door So kan kalau om Ade kan Memang dia kontennya kan Sangat luar biasa Bener-bener eksport banget kan Kalau misalkan Chris itu Bisa gak eksport Kebetulan Chris sempet Ngalamin kuliah om Dulu Sempat ngalamin kuliah Jadi dulu waktu jadi atlet gulat Kan juara nasional Terus dapet beasiswa Dari awal sampai beres kuliah Waktu dapet beasiswa Juga mama gak setuju Mending kerja lu gitu Enggak bukan Ma Ah dapet beasiswa Mau buat kuliah Tapi nanti gimana Buat harianya Udah gak usah mikir Poknya pengen dagang gorengan Dagang handphone Dagang helm apa Poknya ah bakal kerjain apapun Yang penting ah boleh izinin Buat kuliah Kan di Cireboan Akhirnya berangkat kuliah Makanya temen-temen bersyukur Kalo misalkan kuliah Dianterin dapet furnitur Dapet lemari Dapet kasur Dapet itu segala macem Bersyukur temen-temen Bang Chris dulu Waktu pertama kali kuliah Itu dianterin temen Makanya itu tas Tas keril gitu om Kayak tas gym Tapi bukan tas gym Tas gym bagus ya Modelnya tas miring Di jing-jing Isinya baju ospek Baju harian Sama punya bantal satu Kamarnya lebarnya 120x200 Kecil om Kayak kuburan Iya Itu tuh jadi Jadi gini Kan kita Nyewa satu rumah Tapi ada gudang Iya ada gudang Ada gudang Sudah we Sunda ma Nggak sih we Noe tak kurang we Dibayar Sabar apa pertahun Tapi Chris Ita mah urut gudang Tenan-nawan Tenan-nawan sok dibagi we Sadayana sabar Sok we Kamu Apa 1.300.000 setahun Setahun jadi 1.300.000 bayarnya Tapi kalo Chris berpikir Yang penting Chris bisa kuliah Sambil dagang handphone Untung badan belum segini ya Kalo enggak kan gak masuk Iya Tapi maksudnya teman-teman Harusnya bersyukur Ketika teman-teman Masuk kuliah Diantar Dapet pun Chris baru punya kasur Itu setelah 1 bulan Bandung tuh dinginnya kayak apa om Bandung dinginnya kayak 1 bulan Itu pun bekas Bekas senior Jadi kayak Kang 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 Kan harus lulus Iya Masih dipake Kayaknya Oh Entah Chris Di beliwanya 100 ribu Chris Tenan-nawan Ya Sok pake Dipake Itu dibeli Cepet Iya kan Dipake Di kasur Alhamdulillah punya kasur Seneng banget Tapi lu gak selesai Apanya Selesai Selesai 4 tahun 4 tahun ambil apa Pendidikan olahraga Makanya Jadi kalo misalkan Teman-teman Suka liat kan Oh Bang Chris Kok suka Kok bisa sih dipanggil Di universitas kedokteran Atau universitas olahraga Betul Jadi kalo teman-teman Suka ngeliatkan Bang Chris Konten Bang Chris Apa Cuman rubahan Bisa sih Tapi kalo Bang Chris Bisa gak sih Pake bahasa yang Seperti Mas Ade Bisa juga Oke guys Hari ini kita Akan latihan Iya Kayak itu Itu kita akan Menggunakan Latihan-latihan Yang bahasanya Seperti itu Itu juga bisa Cuman Chris Lebih menempatkan diri Targetnya beda Iya mempermudah aja Biar Lu gak jawab pertanyaan gue Goalsu lu apa Tadi kan udah dijawab Apa Pengen seperti Mas Ade Tapi pengen jadi Entrepreneur yang sukses juga Itu Cita-cita Tapi Goals paling dekat Olimpia Yang paling dekat Olimpia Olimpia Kapan Olimpia Oktober Tanggal 11-12 Bentar lagi Iya om Iya Bentar lagi Oktober Ini bulan Agustus Agustus Udah mau habis ya Udah mau habis om Sekarang di Tanggal 21 Tanggal Tanggal 11-12 Bangka tanggal 7 Berarti berapa Sebulan lebih Iya sebulan lebih sedikit om Sebulan lebih Berat badan berapa sekarang Sekarang 85 Mau cutting kah 75 om Sekarang udah mulai cutting Udah mulai Udah mulai cutting Nah ini Kalau cutting tuh Sekarang makanya Lebih banyak protein abadi om Iya Karena protein abadi Kalorinya jelas lebih rendah Betul Kayak tahu juga Cuma 76 kalori Yang ini cuman 192 Yang ini cuman 155 Berarti defisit kalori juga Devisit kalori juga Cuman intermittent fasting Intermittent Ya Intermittent Defisit Udah intermittent Bersih Defisit gitu ya Gokil Itu 3 diet Kalau om Dedy kotor Eh gak kotor ya Maksudnya Kotor Kotor Ya bahasa ininya kotor lah Cuman gak kotor makanannya Makannya itu Yang kalori tinggi Tapi Intermittent fasting juga Intermittent Kalau please Makannya bersih Intermittent fasting juga Defisit kalori Gokil Body fat berapa sekarang? Body fat Sekarang masih di 10 om Tapi kalau tanding biasanya di bawah 5 Di bawah 5 Iya 4 biasanya atau 3 Biasanya 4 atau 3 Ya itu yang susah itu sih om Kalau masalah berat badan gak Jadi teman-teman kalau berat badan tuh gak menentukan kadar fat ya Iya kalau berat badan turun tuh gampang Gampang Amputasi Ya masalah tuh gini Kadar kita berat badan kita turun Iya Ini banyak yang gak ngerti juga Yang turun apa nih? Air Bisa Betul Masa otot Bisa Yang dikejar kan bukan turunin berat badan Turunin fat Iya Betul Ada 5 komponen dalam tubuh teman-teman Otot, lemak, tulang, organ, air Nah dari komposisi berat badan Contoh Om Dedy katanya berat badan ada di angka 80 ya om ya? 80-an lebih 85-86 lah Nah 85-85 kilogram Nah dari 85 tuh nanti berapa kilogram untuk ototnya Lemaknya berapa Ya kan Lemak berapa Gue fat masih 13 Fatnya 13? Oh rendah dong om segitu Masih masuknya Untuk kadar Apa namanya obesitas di pria itu ada di angka 25% 30% di cewek Dikatakan obesitas Tapi om masih jauh Segitung bagus dong Ya lumayan lah Bukan lumayan keren itu di atas normal Dibanding sama temen-temennya Kayaknya badannya paling keren Kalau lu bandingin sama temen-temen gue Iya Kalau bandingin sama lu kan jauh Iya kan beda usia om Iya Kayaknya aku usianya anaknya om Dedy Aska berapa tuh? Aska 8 fatnya 8? 8 Aska tuh Wah Belum balking ya Nanti kalau balking Makin naik Dia lagi mau balking sekarang Oh gitu Rencana berat badan berapa? Tingginya berapa sih om? Tinggi banget Lebih tinggi dari gue 187 Minimal dong 87 kilo Minimal Iya Dia sampai sekarang aja Belum nyampe 87 Dia beratnya masih 81 Masih jauh dong Makannya udah sembuh Arangan dimakan sama dia Kayak itu Umurnya masih 17-18 Metabolismenya lagi Lagi bagus Kenceng-kenceng ya kan Jadi dimakan apa aja Abis Abis gitu Tinggi banget om Iya Nutrisinya bagus Iya Dulu kita Dia makan susu Dulu kita tajin om Air beras Betul Bener Dia Ya Allah Dia tuh sampai malam Saking udah stressnya Udah gue Pasan burger Gue katanya Bodoh Kotor Gue makanin kotor Makanin kotor Makanin kotor Manu kan Gue makan kotor Pagi-pagi bangun Habis Eh tapi om Kemarin itu Yang saya bilang itu Ada pertandingan Yang dari internasional Dibawa ke Indonesia NPCI BB Polik Yang EIC itu Dia ada usia 18 tahun om Ada Iya Aska bisa ikut Oh Ada Ada Dan itu internasional Biar termotivasi Iya Jadi biar ada target Wah ini saya pengen Biar nanti minimal Wah tahun ini ada Tahun depan juga nanti ada lagi Nah tahun ini tuh di Jakarta Kemarin ada Di Bali Kemarin yang ada di Bali Nah itu ada usia Usia 18 sama 23 Dia masih masuk yang 18 Iya Iya Masih masuk yang 18 om Jadi bisa ikut Kan dia tinggi juga om Tinggi Makanya Makanya Dia lagi gila-gilaan Dia tiap hari 11-12 sama masa om Tingginya Ini untung aja duduk loh Kalau berdiri nih Bang Kris keliatan kecilnya Gue mau Ngomong ntar Ngebully Gak apa-apa Udah biasa om Udah sering kok Netizen bilang Wah ini Bang Kris nih Terlalu pendek Makanya kalah terus gitu kan Makanya gak bisa Wah Bang Kris mah pendek Tapi di Olimpia itu ada Ini nya gak sih Ada tinggi badan Ada Jadi walaupun teman-teman gini Mungkin kalau yang belum tau Di kejuaraan Mr. Olimpia itu Ada regulasi Weight limit Dilihat dari tinggi dan berat badan Untuk tinggi badan Bang Kris Di 165 cm Itu ada di angka berat badan 77 ya 77-78 Berarti nanti ditandingnya dengan yang hampir sama Yang sama Jadi walaupun tinggi pun Dia gak boleh berat badannya di 150-180 Gak boleh juga Tetep ada weight limitnya Jadi yang tingginya beda Gak akan tanding sama lu Yang tingginya beda tetep tanding Cuman kan dia ada weight limitnya Jadi walaupun dia tingginya Misalkan 180 Berarti dia berat badan Misalkan 180 Berarti harusnya ada di angka 96-97 Nah dia gak boleh lebih dari itu Gak boleh lebih dari itu Iya Jadi tetep kelihatannya Looknya mah di atas pagung sama Jadi teman-teman gak bisa Lihat Mungkin ada yang bilang Wah yang ini mah pendek Gak menang Bukan gak menang Yang kemarin belum rezekinya Nah buktinya sekarang Giron udah menang Ilang tuh yang ngomong Yang ngomong kemarin Katanya Wah Bang Chris Apa terlalu pendek Jadi gak mungkin bisa Masuk Olimpia Katanya kan Kalau Chris kan Content creator ya Jadi Apapun yang dilakukan Tapi masuk Ya Alhamdulillah Maksudnya Apapun yang dilakukan Kan selalu di Kita bagikan Kita kontenkan Karena Biar teman-teman juga Termotivasi Oh gini tuh perjalanan Jadi Mr. Olimpia Oh gini tuh Ternyata Strugglenya Kalau jadi atlet Binaraga Jadi mereka tau tuh Kesusahan Oh gini euforia Pertandingan di backstage nya Mr. Olimpia Oh gini backstage nya Pro show Oh gini ternyata Pertandingan di Gitu loh om Jadi biar Minimal mereka Termotivasi Karena Bukan apa Bukan apa yang Negara bisa berikan Tapi apa yang bisa kita berikan Terhadap negara dan masyarakat Indonesia Benar Benar Jadi dampak positif Apa yang kita bisa Bantu agar bisa Menggerakkan industri fitness Di Indonesia Gitu Jadi sekarang Masih kecil om Olimpiado tuh ada Apa ya om Ada minaraga Bodybuilding Bodybuilding gak ada om Ada Ada di Mr. Olimpia Angkat besi ada Angkat besi Angkat besi sama angkat berat ada Weak lifting Weak lifting Hebat banget Luar biasa itu Buat Mas Rizky ya Keren banget Tapi kita tunggu lah Di Mr. Olimpia Wow First time ya Orang Indonesia bisa Ada di Mr. Olimpia Alhamdulillah Ini berkat Mas Ade nih Tanggir banget Mas Ade Om Ade luar biasa Bapak binaraga Indonesia Bapak binaraga Indonesia Umurnya udah tua deh tuh Iya Tapi kayak masih 30 sekianan Udah gocap lebih dia kan Udah gocap lebih Kalau gak salah tahun ini 53 ya Insya Allah 53 tahun ini Ya jadi memang Udah cukup berungu Tapi ya mukanya gak berubah Gitu aja dari dulu Iya Gokil Dari waktu saya masih kelas 5 Kayaknya Kayak gitu-gitu aja Mas Ade nya segitu aja Tapi kalau lu ada pesan-pesan Buat anak-anak yang Mau mulai ngegym Oke Buat teman-teman semua Kalau misalkan Pengen mulai ngegym Mulai dari hal yang sederhana Karena Sesuatu yang sederhana itu Ya sedikit demi sedikit Kita akan menjadi bukit Bukan sesuatu yang langsung Instan Langsung menjadi besar Karena Bang Kris pun Memulai dari hal yang sederhana Dan Sekali lagi Kalau misalkan teman-teman gagal Baik gagal dalam pertandingan Gagal dalam latihan Gagal dari program diet Bukan kalian itu Sebagai loser Kalian gak bisa menang Bukan Tapi seorang pemenang itu Orang yang tidak pernah lelah Mencoba Karena seorang juara itu Bukan orang yang gak pernah kalah Atau gak pernah gagal Tapi orang yang tidak pernah menyerah Iya Jadi kadang-kadang Gagal itu karena stop Yes Gitu Karena udah berhenti stop Kemarin sempet mau stop loh om Gara-gara Iya gara-gara Iya dibully Abis-abisan lah ketika Tiga kali bertanding Kan awal kan regional show Dapat lima mendali emas Terus pro qualifier Langsung menang di Las Vegas Terus Nah yang pro show tuh Dari di Jepang kalah Di Jepang ke sembilan Di Korea ke empat Di Cina ke dua Nah Nyoba lagi tuh di Cina Baru bisa Lolos Dengerin orang-orang ngomong Capek Ada lah om Kadang-kadang ada kenalan Maksudnya kayak Waduh kok gini ya Tapi Dari sekian banyak orang yang Menghina Alhamdulillah Yang dukungnya juga Iya lah Kita peduli sama yang dukung aja lah Maksudnya sama yang Gak mendukung kita Yang gak ngedukung kita juga Kalau kita menang Yuri katain Om Dedy mah udah lama Jadi artis Jadi guys biasa sih Gendung gitu Kan Ayo netizen Udah biasa Malah netizen Didatangin Kalau liat Suka konten viral itu kan Didatangin langsung Diajakin ribut Akhirnya Begitu didatangin Kicep Iya Iya kan Didatangin Kicep Pagi yang datangin Segede lu Gitu kan Capek Ngatainnya juga Bro tapi Ini ya Congratulations Iya Oh makasih Dan mudah-mudahan Bisa membawa nama besar Bangsa Indonesia Amin Amin Buat Mister Olimpia Ini kalau iya Masuk Dan sebagainya Ini aja udah sejarah Sebenernya Iya betul Alhamdulillah Dan mudah-mudahan Olahraga Bodybuilder ya Bodybuilder ya Itu Bahasa Indonesia Bodybuilder apa ya Binaraga om Oh iya binaraga Olahraga-binaraga ini Lebih dikenal lagi Dan yang pasti bukan itu sih Sebenernya Lebih bisa nge-share Tentang Butuhnya Butuhnya Latihan angkat beban Iya Bukan hanya untuk Gede-gedean badan Bukan Untuk kelangsungan hidup anda Minimal Derajat kebugarannya kita Bisa lebih baik Daripada hari kemarin Kita gak perlu Hidup lama-lama Kalau hidup lama-lama Tapi hidupnya sakit Yes Hidup lama-lama Tapi gak bisa Gendong anak Iya Setuju Hidup lama-lama Tapi capek Kalau jalan di mall Sama anak Kita perlu hidup Sehat selama mungkin Amin Amin ya Allah Hidup sehat selama mungkin Eh tau gak om Ini apa namanya Manfaat dari Derajat kebugaran kita Semakin sehat apa Apa itu Yang pertama Lingkungan Yang kedua Jodoh Yang ketiga itu Adalah pekerjaan Kenapa lingkungan Ketika kita Makin bugar Makin sehat Badan makin bagus Kita lebih dihargai Betul Setuju Sekarang jodoh Kenapa jodoh Ya jelas lah Cowok badan bagus Mana ada cewek yang gak suka Sebenernya bullshit Kalau misalkan Kalau cewek bilang Aku mah lebih suka yang gemuk Ya tau yang gemuk itu Kadang suka berduit gitu kan Kalau yang badan six pack Tapi berduit Ya mau juga Lebih mau gitu kan Gak kebalikannya Kalau misalkan cowok Ngeliat cewek badan bagus juga Ih badannya bagus ya Suka Jadi itu akan berpengaruh juga Sama jodoh Yang ketiga Pekerjaan Ya kalau kita Maka badan kayak begini Kita jadi ini Apa Petugas Misalkan petugas di Ini apa Indomarket Selamat datang Selamat belanja Tangan segede gini Apa gak viral Iya kan Atau kita ngisi bensin Ini Iya kan Toilet sebelah mana Gitu kan Pasti viral Punya badan gini viral Jadi saya tutupnya giri Kalau misalnya Anda Mau ngegym gak punya duit Begal motor Karena Karena Di penjara ada gym Setuju Bener lagi Bukan buat biaya gym Bukan Ketangkep Di penjara ada gym Dan makan lo diatur Jam tidur diatur Macamnya udah dapet Proteinnya terpenuhi Jam tidur diatur Gymnya bagus lagi Sudah pernah masuk Chris itu Sudah Bagus kan Iya bagus lagi gymnya Masih dilihat makanannya Wih bagus juga Proteinnya Ini yang jadi tahanan Beruntung juga Beruntung juga Amin-amin Amin-amin Chris good luck ya Good luck ya Mudah-mudahan bisa Membawa orang besar Indonesia Lagi ke jenjangnya Lebih luar biasa lagi Thank you very much Very nice to know you Let's close this And 5, 4, 3, 2, 1 And close the door 5, 4, 3, 2, 1 And close the door